Majelis Kehormatan MK resmi dibentuk dan tugas mereka adalah memeriksa adugan pelanggaran etik Ketua MK Anwar Usman dalam putusan terkait batas usia Capres dan Cawapres. Dan hingga kini sudah ada tujuh laporan yang masuk dari individu dan juga kelompok masyarakat pemirsa. Dan sejauh mana taji Majelis Kehormatan MK ini dalam membereskan sengkarut di Lembaga Tertinggi Negara Mahkamah Konstitusi. Kita akan membahas lebih dalam bersama Julius Ibrani, Ketua PBHI, Ferry Amsari, Pakar Hukum Tata Negara, dan Yeri Tawalujan, Ketua DPP Partai Perindo, yang juga Bacalek, DPR RI Dapil, Sulawesi Utara. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Mbak Anggi. Sore, Anggi. Sore, Anggi. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin ke Bang Julius Ibrani dulu. Pak Pafud sempat menyampaikan bahwa ini bisa saja direkayasa anggota Majelis Kehormatan MK. Tanggapan Anda seperti apa dan apa yang Anda harapkan dengan adanya pembentukan Majelis Kehormatan MK ini untuk mengusut apakah ada dugaan pelanggaran kode etik di sini? Ya, yang pasti PBHI memberikan catatan tegas ya. Bahwa problem MK hari ini, makanya sampai disebut makamah keluarga adalah problem etik akibat konflik kepentingan di mana terdapat relasi keluarga antara Presiden Jokowi, anaknya Gibran, dan kemudian Kaisang Ketua Partai PSI, dan juga Anwar Usman, selaku adik kifar Jokowi, yang merupakan paman dari Gibran dan juga Kaisang. Nah, ini harus jadi pijakan utama Majelis Kehormatan MK. Makanya kami kemarin mengeluarkan rilis, kami tegaskan bahwa MK-MK ini tidak boleh memiliki satu pun titik relasi yang menjadi potensi besar bagi konflik kepentingan. Relasi bisnis, relasi politik, relasi apapun itu termasuk relasi keluarga. Jadi kami juga mengatakan kemarin kepada MK, pastikan indikator ini jadi pegangan, jelaskan bagi publik bahwa kalian dalam memilih Majelis Kehormatan itu harus bersih dari titik temu dan tidak ditemukan apapun relasinya. Nah, stoknya banyak-banyak sekali gitu. Nah, sayangnya yang ini kami jadikan catatan per hari ini, misalnya salah satu nama Prof. Jimli Asidiki, kalau kita kuliti jejak digital di media masa, itu banyak titik temu di mana memberikan dukungan secara terbuka kepada Prabowo Subianto, lalu juga anak kandungnya yang sempat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui Partai Berindra. Nah, ini harus dijelaskan kepada publik. Jadi kami tidak heran ketika Prof. Mahfud MD menyatakan, menyaksikan hasil dari pemeriksaan MK-MK karena jangan-jangan memiliki problem yang sama. Makanya kemarin kami katakan jangan sampai MK ini dalam membentuk MK-MK itu seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu dia mengambil palu dan mengetok kepalanya sendiri gitu loh. Itu sempatnya bodoh diri dua kali. Nah, ini yang harus ditanggung oleh MK hari ini. Jangan sampai ada titik temu sama sekali karena dampaknya bukan hanya pada individu-individu ini, tapi dampaknya adalah rakyat Indonesia, satu Indonesia tidak percaya terhadap putusan ditambah tidak percaya lagi terhadap hasil pemeriksaan etik dan ujungnya nanti jangan sampai tidak percaya terhadap hasil PHPU jika ada yang kaitannya dengan pemilihan presiden. Bahaya civil disobedience, yang menyebabkan kekisruhan di level horizontal itu ada di depan mata kita. Jadi harus betul-betul MK-MK ini punya perspektif yang tegas dan beringas gitu, bukan cuma bernas terhadap situasi ini gitu. Baik, dan sebelumnya memang kami juga sempat membahas ini. Nanti saya ingin menanyakan tanggapan dari Pak Ferry sendiri perspektif Anda seperti apa? Karena sampai ada julukan mahkamah keluarga dan juga tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Julius, terkait ada aja trust issue dari masyarakat. Namun ketika nantinya putusan MK-MK ini memang dinyatakan ada pelanggaran etik, apakah putusan yang sebelumnya sudah ditetapkan bisa dicabut kembali Bang Ferry? Pertama, tentu putusan yang sudah dijatuhkan secara konsep tidak bisa diubah kembali ya. Karena menurut pasal 24C, Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 10 Undang-Undang MK, sifat putusan MK itu final and binding. Nah, dalam praktiknya memang ada kemungkinan putusan ini bisa diperbaiki. Jika kemudian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK menemukan pelanggaran etik dari beberapa hakim di Mahkamah Konstitusi, menurut saya ini bisa menjadi alasan baru untuk mengajukan permohonan pengujian pasal 169 huruf Ki. Sehingga nanti MK akan memperbaiki putusan lama dengan putusan mereka yang baru. Nah, ini pernah dalam berbagai praktik terjadi perbaikan-perbaikan putusan karena faktor-faktor itu. Sepanjang MK-MK bisa kemudian membuktikan memang telah terjadi pelanggaran etik yang kemudian punya konsekuensi tertentu bagi putusan yang lama. Karena bagaimanapun harus ada mekanisme untuk memperbaiki putusan yang bermasalah ya. Apalagi kalau dicermati putusan itu kan tidak putusan mutlak juga. Karena ada berbagai ruang yang dikatakan permainan. Kenapa disebut Mahkamah Keluarga? Bagi saya itulah ruang yang mau diselidiki oleh MK-MK soal etika itu. Bagaimana tidak mungkin ya ini melanggar etik karena di dalam persidangan itu kalau kita baca secara lahiri ya, ketua MK itu tamannya Gibran gitu ya. Lalu pemohonnya salah satu partai yang ketuanya adiknya Gibran. Pemohon yang dikabulkan dalam perkara 90 mengakui dalam permohonannya sebagai fans beratnya Gibran. Ternohon pihak yang berseberangan adalah pemerintah yang merupakan pemerintahan ayahnya Gibran. Jadi terlihat sekali konflik kepentingannya nyata-nyata dan diakui sebenarnya relasi konflik kepentingan itu oleh ketua MK sendiri. Makanya dalam tiga perkara awal, perkara nomor 21, 51, dan 55, PUU 21 Romawi tahun 2023, ketua MK tidak ikut mengambil keputusan dengan alasan ada konflik kepentingan. Nah di perkara 90 karena tiga-tiganya kalah, mungkin tidak menerima, lalu dia masuk untuk ikut terlibat dalam penentuan putusan. Dan disanalah menurut saya telah terjadi pelanggaran etik di mana dia tahu bahwa ini konflik kepentingan dan dia masuk terlibat dan akhirnya mengubat suasana penjatuhan putusan terhadap perkara ini. Dan semakin terang-beneran karena begini, awalnya kan Hakim Konstitusi terutama Ketua MK menolak bahwa termasuk para pemohon bahwa ini untuk Gibran. Tapi setelah kemudian Kualisi Indonesia Maju mengumumkan pasca putusan itu bahwa mereka mengajukan calon wakil presiden Gibran Raka Buming, maka sahlah bahwa putusan perkara ini ditujukan untuk kepentingan Gibran Raka Buming yang merupakan keponakan dari Ketua MK dan adalah anak dari Presiden Jokowi Dodo. Jadi itu bukti valid yang tidak bisa dibantah konflik dan relasi kepentingannya. Meskipun memang resmi karena belum mendaftarkan ke KPU ya, Bukveria? Yes, tapi kan sudah dideklarasikan. Soal pendaftaran, soal lain, tapi atas putusan itu sudah ada respon yang digunakan oleh keponakan. Kalau diperhatikan Mbak Anggi, kalau saya boleh bicara sedikit, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, apa itu makna nepotisme? Neklir ya, nepotisme itu pemanfaatan wawonan untuk kepentingan keluarga dan kroninya. Di dalam Undang-Undang yang sama, Pasal 22, nepotisme itu diberi ancaman pidana jika penyelenggaraan negara terbukti melakukan nepotisme dengan menggunakan kewenangannya. Jadi selain soal etik, ini juga ada persoalan pidananya di kemudian hari. Oke, baik. Dan Bang Yeri, partai Anda termasuk partai koalisi yang mendukung pasangan Ganjar dan juga Mahfud, dan di mana Gibran juga posisinya sampai saat ini memang masih menjadi kader dari PD Perjuang. Berarti dalam artian, ketika ada putusan MK ini, akhirnya suara jadi terpecah. Bagaimana Anda melihat partai Anda menyikapi putusan MK ini pada akhirnya? Dan apa yang menjadi harapan dari teman-teman di Perindo sendiri, Bang Yeri? Begini, saya mau mundur sedikit dulu. Kalau misalnya Gibran Raka Buming Raka tidak digadang-gadang untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024, apakah MK akan menoloskan keputusan atau akan mengubah Undang-Undang Pemilu seperti yang terjadi sekarang ini? Kan tidak mungkin seperti itu. Jadi ini sudah terang-benderang, ada kepentingan tertentu di balik ini, ada konflik kepentingan, dan inilah yang harus diperbaiki demi maruah dari MK itu sendiri. Jadi, tentang kepentingan kami dari partai Perindo, tentu yang paling utama adalah kami ingin melihat jalannya politik di Indonesia ini berpolitik yang etis, yang dewasa, yang jujur demi kepentingan semua bangsa. Kita ingin mewariskan legasi politik yang baik di negeri ini, termasuk dengan tidak seenaknya mengubah peraturan, mengubah-ubah Undang-Undang demi kepentingan tertentu. Seperti itu, Mbak. Oke. Dan, ya, Bang Julius, ada satu yang mengelitik ketika saya membaca siapa saja yang menjadi anggota dari Majelis Kehormatan ini sendiri, salah satunya adalah Jim Lee, yang di mana sempat diketahui bahwa mendukung Prabowo. Ini tanggapan Anda seperti apa, nih, Bang Julius? Nanti saya juga akan menanyakan ke Bang Jerry dan Bang Ferry. Ya, baik. Itu yang kami tegaskan dari kemarin, gitu loh. Ini MK-MK ketika dibentuk, ya, kok tidak terdengar transparansi, tidak terdengar publikasinya. Memang itu berada di dalam ruang-ruang internal Mahkamah Konstitusi? Kami tidak memaksudkan untuk ada live streaming segala macam pada saat rapat itu, nggak boleh juga. Tapi paling tidak, Mahkamah Konstitusi dapat menjelaskan indikator apa yang dipegang, sehingga Majelis Kehormatan MK ini memiliki legitimasi yang kuat untuk memperbaiki kebrutalan, kebobrokan pelanggaran-pelanggaran pada pemeriksaan perkara 90 itu, gitu. Paling tidak dia jelaskan, kami pastikan tidak ada satu titik temu pun di antara anggota MK-MK ke depan. Tidak ada titik temu bisnis, titik temu politik, titik temu organisasi, dan yang lain, dan yang lainnya. Karena ini tidak akan dijelaskan, makanya kami tidak seran seketika muncul nama Prof. Jim Lea Siddiqi. Saya tidak bicara soal kapasitas beliau. Satu Indonesia tahu beliau pendiri Mahkamah Konstitusi, sekaligus ketua Mahkamah Konstitusi pada periode pertama. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah, beliau juga memiliki sisi politik, gitu. Kalau kita browsing, jejak digital mengatakan bahwa beliau pernah memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Siapa Prabowo Subianto adalah orang yang hari ini bersama dengan Gibran selaku pemanfaat dari putusan perkara 90 itu sendiri, gitu. Yang kedua, tadi saya katakan juga, mulai ramai di media sosial, di berbagai macam WA Group, di mana anak kandung Prof. Jim Lea juga salah satunya pernah mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif melalui Partai Gerindra. Nah, relasi-relasi ini tidak dapat dipungkiri. Ini sebuah fakta. Nah, oleh karena itu, fakta ini jangan sampai menimbulkan asumsi publik kan mempengaruhi objektivitas dan independensi Prof. Jim Lea ketika memeriksa. Ini yang harus direspon dan dijelaskan kepada publik. Makanya kami katakan sebaiknya memang tidak ada sama sekali yang memiliki relasi. Masa nggak ada sih? Pasti banyak dong. Saya kasih contoh deh misalnya. Anda nama Prof. Maria Farida, salah satu mantan Hakim Konstitusi. Beliau tidak memiliki kegiatan atau aktivitas politik. Beliau tidak mendirikan organisasi. Beliau tidak memiliki usaha apapun. Beliau hanyalah dosen, 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 dan dosen. Guru besar, Pak Kasupu Universitas Indonesia. Kenapa tidak beliau? Jadi kan potensi kepentingannya sangat-sangat minim. Karena tidak punya aktivitas lain selain daripada aktivitas akademis itu sendiri. Nah, ini yang kami sangat sayangkan. Sehingga harus dijelaskan oleh MK. Kalau tidak, maka betul tadi yang dikatakan oleh beberapa kali, termasuk jejaring masyarakat sipil, bahwa tidak percaya dan tidak memberikan legitimasi terhadap komposisi MK-MK itu sendiri. Gitu, Pak Giri. Baik. Pak Giri, punya tanggapan lain terhadap hal ini atau sepakat? Atau siapa yang disampaikan oleh Pak Julius? Begini, kita masih punya harapan dengan komposisi dari Majelis Kehormatan MK ini karena disitu kan ada Pak Wahidin Adams, Hakim MK, yang termasuk salah satu dari empat hakim yang menyatakan dissenting opinion terhadap keputusan MK. Jadi, masih ada harapan supaya Pak Wahidin ini benar-benar dia membela maruah dari MK itu sendiri. Karena ini yang dipertaruhkan adalah maruah MK. Kalau kepentingan politik sesaat bisa berubah dan akan janganlah mempertaruhkan maruah dari MK yang sudah dengan sangat susah payah dibangun di negeri ini dengan kepentingan sesaat. Dan itu ada di pundaknya Pak Wahidin Adams. Ditambah dengan Pak Bintan Saragi yang mewakili akademisi. Nah, jadi tinggal dilihat ini netralitas Pak Bintan Saragi sebagai akademisi dipertaruhkan di sini nih. Kalau dua dari tiga nama ini bisa netral, maka saya kira keadilan untuk rakyat itu akan dapat dipenuhi. Sebab hasil surveikan sudah menunjukkan bahwa hampir 60% publik tidak percaya keputusan MK itu adil. Jadi, mereka merasa ini keputusan yang tidak adil. Jadi, harapan publik juga sedang dipertaruhkan dan maruah MK dipertaruhkan di sini. Oke, yang terakhir, Mbak Ferry. Silahkan dengan tanggapan Anda, Bang. Ya, saya agak sedikit berbeda ya. Perbedaan itu saya juga tidak ingin MK-MK mengulangi permasalahan yang sama soal pemeriksaan etik. Di mana unsur-unsur MK-MK itu semua berkaitan dengan cerita ke Mahkamah Konstitusi. Misalnya, Pak Jimdi Asidiki pernah jadi Hakim Konstitusi, Ketua MK pertama, dan harus diingat juga seperti yang disampaikan Julius Ibrani bahwa beliau kemudian pernah menyatakan dukungan terhadap capres tertentu. Lalu ada Pak Bintan Saragi, mantan Dewan Etik MK. Lalu kemudian ada Hakim Konstitusi yang saat ini, yaitu Pak Wahididid Adams. Semuanya adalah orang-orang MK dan pernah berkaitan dengan MK. Mestinya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak ada relasi kepentingan, konflik kepentingan juga. Jadi jangan memeriksa konflik kepentingan sementara pemeriksanya juga punya konflik kepentingan. Pak Wahididin Adams bagaimanapun adalah Hakim Konstitusi, ada delapan orang yang akan punya kaitan dengan Pak Wahididin Adams yang merupakan Hakim Konstitusi. Yang diperiksa adalah teman satu bench-nya, yaitu Hakim Konstitusi lain. Kalaupun dia punya problematika yang berseberangan, tidak fair juga dia yang akan memperiksa. Apalagi ini teman yang bertemu sehari-hari, bisa saja ada kedekatan emosional. Dan itulah yang harus dihindari di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Nah ini kan cerita lama ya, dulu dalam berbagai pemeriksaan Dewan Etik dan MK-MK, cerita ini juga pernah disampaikan oleh teman-teman seperti Mas Julius Ibrani juga, bahwa kok semuanya merupakan atau pernah punya catatan kedekatan dengan MK. Ada baiknya orang yang lebih jernih melihat MK, agar kemudian keputusannya betul-betul bisa bicara soal penegakan marwah makamah konstitusi. Jadi ini problematika berulang sih sebenarnya. Tidak soal kapasitas, saya sepakat itu. Kalau kapasitas tidak diragukan ketiga-tiganya, memang sangat mumpuni, tetapi ini bicara penegakan etik. Anasir-anasir kepentingan, anasir-anasir konflik relasi antara individu, anasir kecintaan terhadap kelembagaan, mesti terlebih dahulu disingkirkan agar penegakan etik itu betul-betul bisa berjalan dengan lurus. Ya, baik. Terima kasih sekali Bang Ferry dan juga Bang Giri setelah Bang Julius. Kita nanti akan tunggu apakah Majelis Kehormatan MK betul-betul bisa menjaga integritas moral yang tinggi dan menjunjung rasa percaya dari masyarakat ke depan. Terima kasih untuk waktunya dan juga analisanya. Selamat sore. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih Mbak Yari. Terima kasih. Terima kasih.